Aksi cuti bersama yang dilakukan oleh ribuan hakim berdampak pada agenda persidangan. Pengadilan Negeri TN Jakarta Selatan Jaksel diketahui menunda sejumlah sidang hingga pekan depan. Meski begitu untuk sidang praperadilan atau sidang-sidang, yang masa penahanannya akan habis tetap akan disidangkan. Salah satunya terkait kasus dugaan sumpah palsu dengan terdakwa I.K. Farida yang digelar pada Senin 8 Oktober 2024, Sor. Sidang ini beragendakan pembacaan eksepsi dari terdakwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum GPO. Terdakwa I.K. Farida didampingi oleh kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntan. Selain persidangan praperadilan atau sidang-sidang, yang masa penahannya akan habis tetap berjalan, pelayanan di sentra pelayanan terpadu 1 pintu PTSPPN Jakarta Selatan tetap beroperasi mulai pukul 8.30 WIB-16 WIB. Terima kasih telah menonton!